Intro Ya banyak hal sih banyak hal yang udah kita lewatin Pertama momentunya yang kemarin kita lewatin bersama-sama Ada pandemi gitu kan gimana Sebetulnya mungkin sebagian besar orang-orang yang melewati pandemi ini Juga banyak yang shifting gitu Jadi bagi-bagi ini juga itu Mungkin kami juga salah satu yang terdampak untuk melakukan Hal-hal yang baru Bener ya kayak gitu Terus udah gitu Apa namanya Ya salah satu yang men-triggernya sih dari situ Eranya juga sekarang udah berbeda dengan Umur kita yang hampir 20 tahun Dengan 10 tahun yang lalu saja mungkin eranya sudah berbeda Jadi mungkin dekat-dekat juga perlu shifting lah ibaratnya gitu Atau upgrade gitu Progress Ya mungkin itu yang akhirnya men-trigger Kenapa akhirnya single-nya si memang beda ini menjadi duluan kita keluarin Ya itu Tapi kalau tadi punya video langsung aja emang Luang saya kayaknya Beda Belum ada balik ke saat ini Masih yang lebih 60 gitu-gitu ya Kurang lebih seperti itu ya Jadi memang kita tuh setelah selama dari pandemi akhir 2021-2022 itu udah mulai workshop lagi sebetulnya Mencoba untuk meramu materi-materi kita di album apa ya materi selanjutnya lah ya Materi yang baru kan gitu Terus Apa nih seperti biasanya kita mencari hal-hal yang Kita ini kan akhirnya kebiasaannya kalau bisa dibikin karya tuh kayak Wah ini udah pernah nih ya Ini udah pernah ya gitu lah Ya itu menurut kita lah ya gitu maksudnya udah pernahnya menurut kita gitu kan Sampai akhirnya dari beberapa sampel lah yang udah kita kerjain Beberapa draft yang kita kerjain sih memang beda ini yang mungkin menonjol bisa kita lepar duluan gitu Untuk sebagai perwakilan untuk menunjukin bahwa The Champs Upters keluar dengan tampilannya kepengennya sih lebih fresh gitu The Champs Upters yang lebih fresh gitu Kayak gitu aja sih Kalau saya pribadi memang masih melihat kan Jancoto tuh selalu apa ya khas dengan lagu-lagu yang punya anthemic part gitu loh ya Untuk diambar-daram Tadi juga ada 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 Iya 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 Tapi memang secara sound beda drum bunyi beda Beda tubuh Taklkelat gitu kan Masa jambol tiap hari Tandar lah kan apapunA Standard, semuanya berlaku Oke Jadi dari situ harapannya bisa mengadakan sesuatu yang beda juga Ya bener, bener, bener Tanpa harus menghilangkan bahwa ada cerita-cerita Jadi Itu dia Kan kalian bilang tadi kita ngobrol-ngobrol di belakang tuh Aku punya pendapat bahwa Nanti itu selalu berhasil lolos dari tren-tren zaman gitu loh Dulu tuh di luar dulu misalnya ada Bon Jovi ya Bon Jovi kan selalu lolos aja gitu Kita udah punya Justin Bieber Bon Jovi tetap turunnya paling laris gitu ya Hari ini kan kita terus kayak ada di Mungkin gak bukan seperti Ya seperti Bon Jovi mau ornest Tapi selalu berhasil keluar aja keren gitu Ada terus Dengan semua pembaruan-pembaruan itu Jadi emang by design Emang seperti itu di Camjo terus membuat diri kalian seperti itu Jadi ya Hanya ke si John dulu deh ya John dan Jovi Kita yang gitu Dalam yang paling pertama kita pengen ucapin Sebetulnya Alhamdulillah dulu ya Karena mungkin gak semuanya Yang tadi lu bilang juga kan Lolos di setiap era Apa namanya Kayaknya gitu Mungkin setiap band atau setiap musisi itu Selalu berusaha untuk Mengupgrade karyanya Dan berharap bisa diterima Di era yang baru Kalau gua rasa seperti itu Kami pun sebetulnya intinya seperti itu Kami pun sebetulnya Kami tetep keep up dengan Updata sekarang Traitor yang terjadi Tetep kita cari tahu Cuman Kita ini tidak memaksakan Kan ada pilihan sebetulnya Apakah kita akan tetep menjadi Detach tuters yang rata-rata Personilnya umurnya udah 40 tahunan gitu Dua kali umur perjalanan ya Dua kali umur perjalanan Atau yang kita Mencoba untuk Apa namanya Bervisual atau menampilkan hal yang Sejajar dengan zaman gitu Jadi kayak memudahkan diri lah gitu Itu sebetulnya Dihak terserah gitu Tapi kami mungkin memilih Tetep menjadi diri kami yang 40 tahun Tapi bagaimana kami Merespon Merespon Gimana nih perubahan sekarang Gimana trendnya sekarang gitu Meskipun harapannya adalah Kami bisa diterima di era ini Bukan menjadi sosok Sosok yang Ah Cang tutersnya kalo lihat Cang tutersnya kayak Ketinggalan zaman nih gitu Gak jadi artemak gitu Gak jadi artemak gitu Kayak anu kali Kayak kalo liat mereka ini Kayak liat setupak gitu kan Kayak gitu Jadi Harapannya kita seperti itu Mungkin alhamdulillah Apa yang terjadi Di 2 tahun belakangan ini Setelah pandemi Mungkin misalnya temen-temen Banyak yang bertanya-tanya Ada Cang tuters Di tahun dua ribu belasan Mungkin sekitar lima belas ke atas Itu jarak terekspos gitu kan Betul Gitu kan Bagus itu ya sifatnya Jarak terekspos Ya jarak terekspos aja gitu Karena memang mungkin Jamannya beda Karena waktu di tahun dua ribu sembilanan Dimana waktu itu Media-media itu kan Ya apa ya Banyak acara musik Gitu kan Di media-media Banyak acara musik Pagi siang sore malam Tiap hari coba dikaliin gitu kan Jadi mungkin ketika kami Tidak berada eksposilnya Sangat kayak terus Terasanya turun drastis Gitu kan gitu Nah Meskipun sebetulnya Di badannya The Cang tuters sendiri Tidak ada perubahan yang solusi Jadi karena eksposilnya aja gitu Jadi kami tetap Tetap melakukan Apa namanya sebutannya ya Tetap Tetap Berkarya Tetap melihat Apa yang terjadi zaman sekarang Tetap keep up Tetap ngikutin apa semuanya Mungkin semak takdirnya Baru terasa Setelah Hasilnya itu terasa Setelah pandemi kemarin Akhirnya kami Bisa kembali ke Liga Yang zaman sekarang Ada Liga Masa Liga Iya Gitu Jadi terkenalkan lagi lah Ibaratnya gitu Pasti mungkin tambahannya Kita tetap konsisten Komitmen Dengan kita yang bersama Dan tetap berkarya Jadi Sesuatu itu menungginkan ada Karena kita berkarya Ya Itu aja sih Jadi jangan pernah putus Untuk tetap berkarya Makanya Kita komitmen Sampai sekarang Tetap menurutkan Buat-buat pandemi Itu bisa saya pastikan sih Walaupun mereka Secara exposure media Mungkin gak muncul UGV ya Atau gimana Tapi Offline jadwalnya sih Waduh Booking hari ini Dapet tahun depan Ya Itu kayaknya Pertanam terus Selamat tinggal ini Akan menyerah Keluar terus dong Gitu Belum tertentu Entah Kalau ngomongin Memang beda Secara kreatif Instrumen Ada Hayat Tentu gak sih Kayaknya kan Salon yang keluar Ya memang beda Dari album terakhir Secara itu pun Ada yang berbeda gitu gak Gue buka dulu Pertamanya ya Mungkin satu hal yang paling Kita terasa ngerjain Si memang beda Itu Karena pertama Kita punya studio sendiri Sekarang punya studio Studio sendiri Sebenernya udah dari beberapa tahun yang lalu Cuman ini Karena kita baru pindah Kita bangun studio yang jauh Lebih proper lah Lebih enak Lebih nyaman Sehingga Ada Spirit baru bali ya Ada spirit Terus udah gitu Apa namanya Ya merasa untuk Mulingnya itu Mulingnya gitu Lebih 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 nyaman aja gitu Jadi Ini Gitu Kalau misalnya ngomongin teknis lah ya Masul hati aja gitu Dulu kita kalau misalnya bikin karya itu kayak Kita ada lagu Terus kita bikin demo dulu Terus nanti Sampai udah beberapa lagu Akhirnya kita Record gitu kan Kita rekam secara yang benernya Kalau kemaren ini Terjain ini kayak Ya take drumnya dulu Udah jadi nih misalnya Bagarnya dilatihanin Gue direkam Take drum Ada yang kurang sesuam Bisa kita bongkar Kaya gitu-gitu Fleksibel banget gitu Gak ada ini Jadi ya mungkin Itu yang akhirnya Kaya salah satu Five yang tertanam disitu Sisa teknis Selamat pagi dulu Selamat pagi dulu Selamat pagi dulu Kalau secara teknis sih Sebetulnya Gak ada cuma Seperti jadi cantur Ters biasanya gitu Cuman mungkin Apa ya Dari Stop writingnya Dari Nyari Sound 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 itu bukan Bungsi ya Dari ini ya sih Apa Sudut pandang sih Kita mencoba Nyari sudut pandang lain Terus kalau misalnya Gila keren Ada Nuansa-nuansa Apa ya Skak Ada skaknya gitu Tapi kita mau terjebak Skak secara general Makanya Cari gimana yang Biasanya kan kita Di calon-calon ini Musiknya tuh suka mengikuti fashionnya gitu Betul Nah jadi si musik kita Sebelum kita bikin musik ini Biasanya kita pikirin tuh fashionnya Dan konsep secara Bukan namanya tuh Akses bakum juga Bukan Komunikasi visualnya Komunikasi visualnya Nah Bikin gimana Tri Kita bikin yang Oh yaudah kita bikin yang Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kita sesuaikan ke musik Tapi di musik Tiba-tiba Kenapa ada Elemen Atau reggae nya gitu Itu Makanya kita Supaya kita Ya kita Kita Satuan lah gitu Jadi Jadinya benar beda Jadi Benar sih Benar emang Jadi itu sesimple itu sih Emang benar Bukan soal equipment ternyata ya Yang poin of view nya aja Waktu itu enggak Ya Ya Mungkin Kalau kita kasih equipment yang Top end juga apa Kalau paling high end Akan masuknya gitu gitu aja sih Hahahaha Ya Secara musikal Ya Cuman Ini ya Sudut pandang Dan yang tadi itu Dari seksualnya Apanya Akhirnya mau memilih ada Elang yang suka di Elangnya Kenapa tuh Hasil-hasil bertapa ada dimana? Karena kayaknya Di lagu-lagu Changcuters tuh Jarak ada Belum ada ya? Ada Di lagunya Yoyo Olahraga Ya itu Tapi di bagian internetnya doang Ya 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 Ada Ada beberapa Cuman gak ada yang se-intens ini lah gitu Jadi Tapi ini juga sebetulnya bukan Hal yang Itu direncanakan Tapi tidak disengaja juga gitu Jadi kita tuh kadang-kadang Kalau nge-arancement itu Berhenti sampai semuanya Kerasa udah enaknya Enak nih Gitu Gitu Jadi Kalau untuk urusan berkarya sih Kami memang mendahulukan Egonya kita duluan gitu Kita senangnya Sampai mana Kalau emang udah 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 Semang semuanya udah sepakat Ya udah Sampai kesitu aja gitu Kayak gitu Jadi walaupun ada Ini ya Ya kan Namanya Gimana ya Saya coba ya Ngegambarnya ketika workshop itu kadang-kadang Sambil nyari kan Kadang-kadang Dikiniin Dikiniin Terus tiba-tiba Nah gitu lah Bahasa kita lah Gitu Gitu kan Gitu-gitu Cekan-cekan Nah gitu Teman-teman Celutukan-celutukan itu yang bikin Oke mumpus Kayak gitu Iya Bikin sepakat Iya Bikin sepakat Bener-bener Kayak gitu Ya itu khasnya cantik terus banget lah Kalau workshop itu kita bikin Biasanya kayak gitu Selalu Selalu Punch-punchnya itu ditentukan dari tadi Dari tadi Iya gitu Jadi itu kenapa kita kalau bikin karya ini Memang selalu harus workshop gitu Karena Kadang-kadang Yang punya ide itu Gak cuma dari satu orang Kadang-kadang misalnya Tiba-tiba siapapun lah Dari tahun kami berlima Nyeletuk apa itu Kayak menjadi satu hal yang Penting banget gitu Jadi mana inti Tadi kan dia bilang Ini ingin Kasih pesan yang beda juga lah Ke teman-teman Rangers gitu Iya Nah Ketika rilis Kemarin kalau gak lupa 7 November Gimana respon yang Sofar diterima Sofar buat teman-teman Jadi Riker Alhamdulillah Eh sebentar ya tadi Gue segera-gera ditanya sama Lu Lupa saya mau menyampaikan Teman-teman semua Media yang sudah pernah datang Terima kasih banyak Kalau beri aku ke tangannya Buat semuanya Lalu beri aku ke tangan Dia baru di pingin kesalahan Baru berapa bertanya Gue orangnya gitu Kalau gak ditanya langsung jawab Lupa depan-depannya dulu Makanya gak cocok gue ngejato Kurang basa-basi anaknya Jujur Oke Apa tadi gimana? Respond ya Respond ya Respond ya Sofar Positif semua ya Enak Asik Terus Jadi ini tuh lagu Udah sengaja kita bocorin Waktu itu terakhir kita Pertama kali dibawain di panggung Bahkan belum dirilis Waktu itu Di acaranya Pesta Pora Sengaja gitu Oh akhir tahun Akhir tahun itu Oktober ya Oktober ya Oktober ya bener Oktober gitu Jadi emang sengaja kita bawain Karena gini Ada satu hal yang kepinginannya Pengenannya si The Charcuters Untuk di materi-materi berikutnya Mungkin Mungkin salah satunya dari Isim dulu deh Dari yang memang bedanya dulu Kepengen lagi kita bikin Materi-materi ini Untuk mengulangnya Sebetulnya Pengen lagi bikin materi-materi Yang Membuat kita di atas panggung itu Menyenangkan Gampang gitu Maksudnya Maksudnya Ah udahlah ini malu panggung Gitu loh Karena itu juga salah satu hal yang Menjadi ciri khas The Charcuters juga Gitu Oh iya kenapa enggak Makanya Kita bawain duluan di atas panggung Untuk merasakan Terbukti gak sih ini lagu Enak dibawain di panggung gitu Biasanya Jadi Jangan dulu awal The Charcuters ini Kan sebetulnya kita bawain lagu sendiri Dari awal banget Orang-orang belum ada yang tau lagu-lagu kita Tapi setiap kita bawain lagu kita itu Penonton cair Gitu Jadi Mencoba lagi Tapi teori itu dengan lagu memang beda Makanya udah kita bawain dulu di atas panggung Ternyata alhamdulillah responnya Bagus banget gitu Wah iya penontonnya Degit-degit juga Penontonnya seneng Gampang diingat Ditanya-tanya lagi Kang itu kapan rilisnya Gitu Kayak gitu Judulnya apa tadi Memang apa katanya gitu kan Beda-beda apa sih Beda-beda tipis apa-apa gitu kan Jadi Jadi udah mulai banyak kurisinya itu Jadi ketika kita rilis Boom Alhamdulillah gitu Itu kayak Tahirnya keluar Udah di nanti-nanti gitu Biasanya Pak Bung Cam Sutup Sudah terkait sama aksi panggung Ada baru-baru Ada aksi baru-baru Aksi baru Yang berbeda Apa yang berbeda? Ada nanti lah Apa-apa Pak? Apa-apa Pak? Biasanya nanti seiring waktu Dengan kita Apa? Pengalaman Performance Setiap tadi Bagaimana melihat situasi Penontonnya dulu Jadi Di awal-awal mungkin Gak langsung ada gimmicknya Langsung Oke Nanti melihat dulu Tapi Kita bahkan di awal Udah Berbeda sih Dengan yang di record itu Iya bener Juga Di rumah apa-apa udah punya versi lainnya Gak Gak Sangat beda Sangat beda Kalau untuk gimmick ya mungkin next pasti ada Biasanya apa sih yang menutupkan si record Tenshin sama rantenshinya Selain penonton ya Atau Jadi Tempo Temponya pun Kadang-kadang lebih up Mengikuti Penontonnya juga Iya bener-bener 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 Itulah kenapa ada cap juta sih Ini adalah yang kayaknya Gak tau sampai kapan Gak akan pakai metronom di atas bambung Gak beneran Jadi kayak Itu tuh justru malah yang membuat Kaminiti dinamis Gitu Jadi memang Setiap lagu di album ini Rata-rata pasti ketika kami bawakan di atas bambung Temponya Hampir bisa dibilang tuh gak boleh sama Gitu Dan juga mengakali Kadang mungkin di record itu Ada instrumen-instrumen tambah lagi Ada string Ada string Bener Ada yang lainnya Dan kita pas classy live Mencoba mengakali itu Mencoba mengisi kekosongan instrumen itu Jadi kadang Part saya sama kubil Pasti dibedain Ditambah-tambah gitu Tapi sebenernya tadi gak dengar lagu Tuhan Istri Beneran-tambah lebih kaya gitu Jadi maksudnya Ya betulah Cukup Cukup Tapi mau dibawa Ada rencana kita mau bawa temen-temen dari RMS ya Jadi ini kena api dong nanti Cuma kena jadi gak ya Nah terkait di rumah singkatnya juga Ternyata ini juga berangkat dari perusahaan Bapak-bapak semua Perusahaan yang berjalan Sudah kayak stand up ya Berangkat dari perusahaan yang Berangkat dari perusahaan yang Kemudian dari Ya jadi temen-temen tercetus Teramu jadi karya jadi single Bahkan sampai jadi campaign gitu katanya ke depannya gitu lah Kita coba breakout satu persatu dulu mungkin Supaya lebih terasa seperti kemarin juga ya Depan-debat yang kemarin akan terjadi Terus Sama tau sama viralnya ya kan Ya gitu ya Kan biar sama Alok jangan Alok jangan mati polkan sesuatu ya Bisa dipotong-potong digoreng-goreng Ya gitu ya Ada beberapa perusahaan yang dari temen-temen Kanan cuters tuh Antara generasi mungkin bisa dibilang kayak gitu ya Bagaimana Mereka dengan generasi mereka yang kemudian sekarang tuh Yang lebih banyak Apa ya Mendominasi proses kreatif tuh kan mungkin temen-temen generasi yang lebih muda ya Zek ya bilangnya ya Zek ya bilangnya ya Zek ya bilangnya Zek Nah disini temen-temen cuters tuh Kemarin sempat melantarkan sesuatu di media sosial Yang kemudian Mau ditangkepin sama kita disini ya gitu Kurang lebih gitu ya Pak Tudia ya Bener-bener jadi Standar lah Standar mungkin karena Kita udah mau masuki umurnya yang segitu gitu Jadi Ya 40 tahun Gua pulang lagi 40 tahun Ya gitu Jadi Jadi Mungkin itu menjadi satu hal yang Sebenernya ini mas Standar lah Bapak-bapak umur segini Jadi Karena kami Kemarin itu Pengalamannya adalah bertemu langsung dengan mereka-mereka yang sedang menjadi Penguasa zaman gitu Penguasa zaman sehingga Banyak hal yang terjadi yang menjadi pengalaman kami itu Apa ya Interaksi Interaksionalnya itu jadi kayak Oh udah beda nih gua udah gak bisa kayak begini gua Kayak gitu Mika apa sih kan ini? Banyak pertanyaan-pertanyaan lah gitu Banyak pertanyaan-pertanyaan Jadi Ini adalah hal yang kami alami Di lapangan sebetulnya Mungkin banyak bapak-bapak kan yang melihatnya Di media sosial gitu Gua selalu bilang gini Akhirnya gua nyampe Ke zaman Bapak gua bilang dulu Misalnya nih Zaman dulu Bapak gua melihat Ada seorang anak-anak tuh Apresi dianting-anting gitu Bagi anak-anak itu kan Anting keren Maco Maco dari mana gitu Kata bapak gua kan gitu kan Ya mungkin kami udah mencapai ke setiap tahap itu gitu Bapak-bapak kan Iya Tadinya sih sebenernya pengen mendenial ya Tapi kita pengen enggak Kita anak muda kok Tapi pas dipikir-pikir Kenapa enggak kita jadi Bapak-bapaknya Gen Z gitu Jadi generasi pendidik mungkin ya Bisa jadi Minimal jadi inspirasi lah Minimal inspirasi lah Gak usah ngedidik-didik awan Ya biarin asal lah Ya kan Tapi minimal jadi inspirasi Nah akhirnya dari situ Hal-hal yang Itu tuh menjadi kayak Ini kita backstory-nya aja dulu Iya Menjadi kayak jadi sering jadi perbincangan Diantara kami berlima Gak seperti itu gitu Hal-hal yang Kenapa sih Kenapa ini Kenapa gitu Kenapa ini Kenapa gitu Ya akhirnya Karena itu yang mungkin ada terus-terusan Di perbincangan kita Ya kami tumpakin di Karyanya si Memang betul Jadi trigger lah Jadi trigger Gitu Jadi trigger Akhirnya Setelah karyanya jadi Terus ya Kita ber Mencoba untuk Apa namanya Ngobrol-ngobrol Bagaimana nih Ya bisa strategi lah Strategi untuk Menciptakan karya ini Kenapa Ketika lu bikin ini Ditanya Ketika kalian bikin Memang beda ini Emang apa dibalik itu Kan ya Kami ceritakan tadi yang seperti tadi Ya Akhirnya Ya udah Kenapa gak dipilusin aja Jadiin aja kita campaign gitu Dan ini adalah Peneliti Aci ya Peneliti Research 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 Kita di media sosial Coba Mancing lah Coba mancing Bener gak sih Yang kita ingin gitu Mungkin dari disini Ntar bisa ingat komentar juga Boleh Boleh Sangat boleh Nesat Deku Nesat Deku измен